Perbuatan terdawal tidak sepantasnya dilakukan dalam gedukannya sebagai apatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdawal telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdawal telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami menuntut umum dalam perkara terdakwa Perdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Menuntut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Perdi Sambo memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Perdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Melanggar pasal 340 KUHP, jumto pasal 55 S1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum. Melakukan tindakan yang berakibat terganggungnya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama. Sebagaimana mestinya melanggar pasal 49, jumto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, jumto pasal 55 S1 ke 1 KUHP. Sebagaimana dakwaan ke-1 Primer dan dakwaan ke-2 Pertama Primer. Menjatuhkan pidana terhadap kedakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan perang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk diperlukan dalam perkara atas nama Hendra Kuniawan dan kawan-kawan. Empat, membebaskan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini selasa tanggal 17.